Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Sintia Rompas. Saudara perbedaan jumlah suara pada sistem hasil hitung kolom pemilihan legislatif DPR RI dan DPRD Provinsi di situs KPU kini menjadi sorotan. Komisioner KPU Betty Epsilon Idrus mengklaim adanya anomali atau perbedaan besar data di sistem informasi rekapitulasi si rekap KPU. Disebabkan bila ada satu KPPS yang meng-input angka yang tidak sesuai dengan angka yang sebenarnya dalam satu dapil. Betty juga menyinggung faktor banyaknya pemegang akun yang tersebar di 800 ribu lebih TPS. Kesenjangan jaringan internet dan telepon seluler petugas KPPS juga menjadi faktor yang menghambat meng-input data. Anomali itu ada karena saya KPPS, masnya KPPS, mbaknya KPPS. Ada salah satu dari kita yang tidak menyesuaikan dengan angka yang sebenarnya, maka data kita tidak akan kompatibel dalam satu dapil. Oleh karenanya sistem menemukan, ini tidak kompatibel, silahkan diperbaiki oleh siapa. SOP-nya diperbaiki oleh KPU Kabupaten Kota untuk presiden dan loker presiden. Dan juga demikian juga untuk tadi DPRD, DPRD, DPRD diperbaiki oleh KPU. Hari Basuki Cahaya Purnama yang merupakan caleg DPR dari PDI Perjuangan untuk dapil Jakarta I. Merasa bingung dengan perolehan suaranya yang berubah drastis dalam satu hari. Berdasarkan hitung suara pilek tanggal 18 Februari, perolehan suara hari berjumlah 11.251 suara. Selang sehari, angka ini tiba-tiba merosot menjadi 8.431 suara. Salah satu caleg yang juga penyanyi, Once Mekel, mengeluhkan angka suara miliknya yang masih fluktuatif dari hasil hitung suara sementara yang ditampilkan KPU. Caleg dari PDI Perjuangan Dapil Jakarta II ini pun belum berani memastikan bisa tidaknya berlanjut ke Senayan. Sebetulnya angka yang ada ini kadang melonjak tidak wajar dan juga kadang-kadang turun tidak wajar. Ya kalau yang ada sekarang sepertinya cukup aman, tapi kan seperti itu tadi saya sampaikan, data-data ini kok masih meragukan buat saya. Jadi saya harus betul-betul teliti. Fluktuatif sekali ya data-data yang ada. Adanya anomali perolehan suara di sistem informasi rekapitulasi atau si rekap KPU membuat banyak pihak mempertanyakan keakuratan data dari KPU. Wajarkah perubahan drastis angka suara caleg di situs KPU? Untuk membahasnya sudah bergabung caleg PDI Perjuangan Dapil Jakarta I hari Basuki Cahayapurnama dan juga mantan komisioner KPU Ilham Saputra. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan kami juga berusaha untuk mengundang pihak KPU, namun sampai saat ini belum ada yang merespon. Saya akan langsung ke Pak Hari terlebih dahulu. Pak Hari, apa yang membuat Pak Hari ini akhirnya menumpahkan undek-undeknya ke Instagram? Sebenarnya berapa suaranya yang berkurang Pak Hari? Ya jadi begini, total suara berkurang itu sampai sekitar 3.400 suara. Dan ini dilakukan secara bertahap. Jadi pada tanggal 18 Februari, jam 9 pagi itu masih 11.251. Seperti yang dikatakan tadi, tanggal 19 Februari, jam 8 pagi, itu menjadi 8.431. Tidak berhenti di situ saja, hari ini tanggal 20 Februari, jam 1 sore, 13.00. Itu suara menjadi 7.866. Jadi ini berkurangnya itu bisa bertahap. Jadi pertanyaan saya, kalau ini dikoreksi, sistem koreksinya itu bertahap juga atau bagaimana ini? Sejauh ini Bapak sudah melaporkan terkait dengan apa yang terjadi terkait dengan pengurangan suara ini? Berkurangnya suara maksud kami? Betul, tentu saja kita akan melaporkannya itu ke masing-masing partai ya, seperti ini. Dan ini tidak hanya terjadi di saya, tapi juga terjadi di caleg-caleg lain. Dan juga ini secara saya amati dengan tim saya, memang terjadi hampir di semua partai. Jadi saya bertanya, kalau memang ini sudah terjadi di semua partai, jadi conclusion kita ini adalah bahwa satu, sistem daripada si recap ini yang ngawur atau tidak benar, atau memang sistem yang dibikin ini sehingga dibikin semua kacau balok, nanti yang menjadi pertanyaan itu adalah siapa suara yang berkurang paling banyak atau suara yang berkurang paling sedikit? Kita mungkin tidak membicarakan soal penambahan suara, tapi pengurangan suara yang paling besar dan pengurangan suara yang paling kecil itu ada di partai mana atau di caleg mana. Pak Ilham, melihat situasi ini, apa sih kalau berdasarkan pengalaman Anda, apa yang menjadi penyebabnya Pak Ilham? Yang pertama adalah si recapnya ini tidak disiapkan secara menyeluruh, pertama BIMTEK untuk petugas KPS misalnya saja. Tadi anggota KPU RI, Bu Beti Epsilorin, terus menyatakan bahwa ini ada kesalahan dari petugas KPS. Kalau saya, justru untuk kemudian petugas KPS adalah menjadi tanggung jawab KPU. Bagaimana BIMTEK-nya, bagaimana kesiapan teknis dari si recap-nya tentu itu menjadi penting. Nah, kemudian kedua adalah si recap ini memang betul, bukan menjadi hasil penghitungan resmi dari KPU dalam pemilu 2024. Dia hanya sebagai alat bantu. Tetapi kemudian ketika ini dikeluarkan, ketika ini menjadi alat bantu, ketika ini menjadi alat transparansi, tentu datanya juga harus akurat. Bagaimana mungkin kemudian kalau kemudian si recap ini menjadi pembanding, tapi datanya hancur-hancuran atau kemudian tidak akurat. Nah, ini penting. Nah, saya melihat bahwa pertama adalah BIMTEK yang tidak menyeluruh kepada petugas KPS. Yang saya heran tadi malah kemudian Bu Beti menyatakan bahwa kesalahan anggota KPS mengirimkan, setiap anggota KPS mengirimkan. Ya, nggak seperti itu. Kalau pengalaman kami ketika menggunakan si recap pada tahun 2020 pada saat pilkada, itu ada penanggung jawab khusus untuk orang yang moto dan mengirimkan data si recap. Jadi nggak apa, lantas kemudian tujuh-tujuhnya petugas KPS mengirimkan datanya, tidak seperti itu. Oke, tapi kalau jika dibandingkan dengan 2019 lalu, pola penghitungannya sama atau berbeda tidak sih? Tools-nya berbeda. Jadi kalau kami tahun 2019 sama dengan 2014, kami menggunakan sistem informasi penghitungan, di mana formulir C1 yang langsung dari TPS itu di-scan dan dikirimkan ke server KPU, sehingga masyarakat bisa melihat langsung hasil dari TPS. Nah, kalau sekarang dia menggunakan foto, walaupun niatnya sama, foto ini menjadi masalah ketika dia membacanya salah. Bahkan juga ada petugas KPS yang melaporkan kepada saya, bahwa ketika di-upload dan di-upload, itu juga si recapnya tidak siap. Kemudian servernya juga tidak kuat menampung dari si recap tersebut. Tetapi memang jalan keluarnya adalah KPU harus kemudian membuka semua data yang foto-foto dari setiap TPS itu, munculkan saja. Kalau si recapnya tidak mau, munculkan saja. Jadi agar kemudian orang-orang seperti Pak Hari tidak kebingungan, jadi munculkan saja. Dan apalagi sampai kemudian menunda rekam di kecamatan. Wah, itu menimbulkan kecurigaan bagi publik, terutama juga partai politik. Bahkan ada juga yang tuduhan mengatakan bahwa ini ada pengembungan khusus untuk salah satu partai. Nah, ini kan berbahaya. Jadi sekali lagi bahwa KPU harus transparan dan memperbaiki segera, tidak perlu lagi ada penundaan rekam di kecamatan, karena C1 yang asli itu nanti akan direkap. Jika diperbaiki, apakah suara-suara hilang ini akan kembali muncul atau seperti apa menurut Anda? Ya, saya tidak tahu faktor hilangnya ini karena apa. Apakah betul karena si recap atau karena memang hilang di internal atau diambil partai lain, Pak Hari ya. Saya juga belum memastikan. Tapi bisa begitu? Bisa diambil partai lain? Bisa memastikan. Tetapi kalau dengan si recap diperbaiki dengan menggunakan data yang sekarang sedang direkap di kecamatan dan diperbaiki, tentu hasilnya akan lebih akurat. Jadi diperbaikinya nanti ketika direkap kecamatan saja. Kan datanya semua ada foto-fotonya, semua saksi megang gitu ya. Data itu yang kemudian digunakan dalam melakukan rekapitulasi di kecamatan. Pak Hari, untuk Anda kehilangan 3.400 suara kurang lebih ya. Untuk mengawal suara selanjutnya apa yang akan Anda lakukan? Ya, betul. Pertama itu saya setuju bahwa kita sebagai caleg itu harus punya akses dalam sistem informasi. Jadi kalau misalnya si recap ini, kan kalau kita mau masuk melihat si satu kita, kan kita nggak bisa. Karena pilihannya cuma dua. Login sebagai KPU atau login sebagai badat ad hoc. Jadi secara umum kita caleg-caleg ini tidak mempunyai akses C1 di KPU. Nah, menurut saya itu dulu diperbaikin. Punya akses di KPU sehingga C1 kita itu bisa dibandingkan Apple to Apple. Kalau sekarang ini kan kita tidak bisa membandingkan Apple to Apple ya. Artinya kita juga tidak punya C1 yang dari KPU bagaimana gitu. Nah, itu dulu. Jadi yang kita usahakan sekarang ini adalah tentu saja kita mengumpulkan C1 yang kita miliki. Nah, ini ada satu kendala problem juga ya. Karena C1 kita caleg itu tidak seperti pemilihan eksekutif. C1 itu dipegang aslinya oleh partai. Jadi kita harus masuk dulu ke dalam partai dan mengecek C1 ini supaya bisa dikombine dengan C1-nya KPU. Nah, inilah yang saya berharap ke teman-teman semua bahwa di partai itu C1-nya itu benar-benar harus asli, clear, sehingga kita bisa compare Apple to Apple. Nah, itu juga kita minta ke KPU bahwa sudahlah tidak perlu ditutupin karena C1 ini kan kita tidak bisa tahu siapa yang memilih. Kita cuma tahu TPS ini jumlannya berapa gitu ya. Kenapa harus ditutupin? Dibuka saja untuk caleg paling tidak. Oke, Pak Ilham, dengan melihat kondisi ini, ada isu yang santer saat ini adalah dugaan mengutak-ngatik suara. Memang bisa seperti itu? Iya, saya lagi bahwa kalau kemudian persoalannya adalah sireka, karena ini bisa jadi kemudian menjadi distract konsentrasi orang gitu ya. Jadi, kalau bisa Pak Hari, fokus kepada rekabitualasi di kecamatan dengan melibatkan para saksi pribadi atau saksi dari partai gitu ya. Jadi, ngutak-ngatiknya saya juga bingung di mana ngutak-ngatiknya. Karena sireka ini base-nya adalah dari C1 yang difoto atau C planung yang difoto yang berusaha hasil dari hitungan teli. Jadi, seharusnya itu sireka ini salah satunya memang adalah untuk menghindari manipulasi-manipulasi seperti itu. Nah, kalau kemudian yang terjadi sekarang adalah sireka ini tidak bisa diakses, sireka ini dengan alasan diperbaiki, maka sekuasangka yang terjadi saat ini menjadi muncul gitu ya. Salah satunya ada juga yang mengatakan bahwa akan menggelepungkan salah satu partai. Kemudian, seperti orang-orang Pak Hari ini, kok datanya berubah terus. Kayak Bang Once Michael juga tadi berubah-ubah terus. Sehingga ada ketidakpastian bagi para caleg untuk kemudian suara gue sebenarnya berapa sih? Suara saya sebenarnya berapa sih gitu kan? Nah, mari kemudian KPU jangan menunda rekabitulasi kecamatan dengan alasan memperbaiki sireka. Jangan. Tapi perbaiki sireka berdasarkan hasil rekabitulasi di kecamatan tersebut. Ya, sehingga transparan semua perbaikannya, base-nya adalah di hasil perbaikan rekabitulasi di kecamatan yang memang kan menggunakan C1 atau C-Planu yang ada di TPS masing-masing. Oke. Pak Hari, kalau Anda sebagai caleg tidak bisa ikut masuk memantau, lalu pengawasan seperti apa yang saat ini Anda akan lakukan ke depannya? Ya, itu betul. Jadi, kita hanya bisa mengawasi di kecamatan. Jadi, masing-masing partai itu kan punya perwakilan ya di kecamatan. Jadi, kita memantau lewat kecamatan. Dan ini juga, ini Pak Ilham nanti kalau sudah selesai interview di Kompas ini, cobalah sekali-sekali bikin buku ya. Buku mengenai bagaimana kecurangan misalnya bisa mengambil suara di caleg ini misalnya gitu ya. Nah, saya mesti katakan yang membuat kita gelisah itu adalah justru banyak di media sosial seperti YouTube ya, yang saya nggak usah sebutkan, televisi channelnya apa, yang mempunyai judul mengatakan bahwa polemik si rekab pemilu 2024 yang mereka terang-terangan mengatakan bahwa sejumlah suara caleg hilang dan diperjual belikan oleh Oknum KPPS dan PPPK. Ini kan sangat berita yang sangat mengkhawatirkan buat kita. Nah, itu. Jadi, menurut kita ya memang sudah lah, sudah waktunya lah. Karena memang saya mengusung namanya bersih transparan profesional ya. Artinya, sudah lah. KPU buka saja bahwa kita punya akses. Sebenarnya C1 dari TPS 1 sampai TPS berapa ribu itu dikeluarkan saja. Jadi, kita bisa mengkoreksi kesalahan. Nah, kita mengkoreksinya dari kecamatan. Di kecamatan juga kita minta partai untuk terbuka, untuk memberikan ke kita akses C1 sampai di TPS masing-masing. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hari Basuki Cahaya Purnama, caleg PDI Perjuangan, Dapil Jakarta 1, dan juga Pak Ilham Saputra, mantan komisioner KPU, atas perspektifnya sore hari ini. Terima kasih. Selamat sore.